Budeb, bagaimana cara detox naturopathy untuk heavy metal toksin di body? Bibi, apakah fresh juice, campuran buah dan sayur baik untuk dikonsumsi? Sebenarnya gitu. Hai, kembali lagi bersama saya, Devi Jomery, your favorite naturopathic practitioner. Teman-teman, kembali dalam segmen Tanya Sehat Devi di mana teman-teman bertanya dan saya menjawab semua pertanyaan lewat naturopathy tentunya. Nah, kalau mau ikutan bisa teman-teman hubungin atau datang ke Root of Life UK, R-O-O-T-L-I-F-E-U-K setiap weekend. Teman-teman bisa ikutan Q&A, nanti dijawabnya di sini. Dan jangan lupa terus sebarkan dan subscribe akun ini agar teman-teman bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan satu paket panci slot master yang senilai hampir 50 juta rupiah. Pokoknya, Sultan deh ya. Yuk kita mulai saja pertanyaan pertama dari Ibu NIXNOA22. Budeb, bagaimana cara detox naturopathy untuk heavy metal toksin di body? Waduh, pertanyaannya ini pertanyaan satu modul sendiri nih teman-teman. Biasanya kita ada di intermediate naturopathy washnya pada bagian di mana detox. Cuman kalau kita mau jelasin di sini, saya coba ringkes ya. Coba hindarin sumber dari heavy metal tersebut. Jadi misalnya kayak aluminium, panci-panci yang aluminium. Kalau makan di luar itu kebanyakan pasti pakai panci aluminium teman-teman. Karena nggak mungkin mereka beli yang stainless steel, kadang-kadang juga nggak praktikal. Lebih murah beli panci aluminium. Terus juga kayak aluminium dalam packaging ya, makanan tuh banyak aluminiumnya. Terus juga copper banyak, terus mercury. Terus juga kayak di gigi, kalau teman-teman ada tambelan di gigi yang masih hitam-hitam warnanya tuh diangkat aja. Karena itu mengandung mercury dan itu bahaya banget ya. Makanan-makanan yang mengandung herbicida kadang-kadang juga ada kandungan coppernya biasanya. Terus juga kalau air minumnya, sumber air minumnya dari mana. Nah, jadi kalau bisa sih, satu protokolnya adalah minum air yang banyak. Dan kalau bisa minum air yang sudah disaring atau yang dari BPA free. Airnya tuh disaring dengan water filter ya. Terus random exome soap bath 3 kali seminggu. Kalau bisa tuh membantu mengeluarkan racun. Dry bushing setiap hari. Terus udah gitu nih, kan ini udah 2,5 menit sendiri nih jawaban 1,2 pertanyaan-1 pertanyaan doang. Oh, harga yang teratur intermittent fasting. Tingkatkan asusan serat. Saya nggak akan spesifik karena ada di bagian harus ada liver detox ya. Saya nggak akan share di sini. Lever takutnya nanti malah ada kesalahpahaman. Jadi mendingan ikutan ke kelas kita. Di Root of Life kita selalu ada kelas. Terus juga mungkin kalau untuk umumnya, saya mungkin rajin detox smoothies. Yang ada sayuran-sayuran untuk membersihkan liver ya. Seperti kayak daun ketumbar, chlorella, spirulina. Nah, itu membantu. Ternama klerera dan spirulina ya. Itu membantu sekali untuk membersihkan racun-racun dari dalam tubuh kita. Oke, berikutnya. Ibu Christina Adelina, Abu Debi, apakah press juice, campuran buah dan sayur baik untuk dikonsumsi? Sebenarnya gini ya, Kalau kita mau cold press itu, saya akan lebih menyarankan untuk sayuran yang sifat, sayuran ya, sayuran atau umbi-umbian kayak wortel gitu misalnya. Yang kalau di blender itu kan terlalu banyak seratnya ya. Buat orang-orang yang baru belajar. Kalau yang sudah bisa makan, kenapa nggak makan langsung aja? Dan saya tuh menambahkan buah itu sedikit biasanya. Atau buah-buahan yang memang agak PR kalau dimakan. Kayak buah delima gitu kan. Kalau buat orang-orang yang nggak suka banyak biji-biji gitu ya. Kalau saya sih suka ya. Itu mungkin kayak seperti itu teman-teman. Tapi saya nggak menyarankan minum sayur sama buah bijus. Apalagi kalau buah doang ya. Jadi buahnya ini menambahkan biar orang yang nggak suka makan sayur bisa belajar makan sayur. Berikutnya dari N-T-A-N-L-A-B-A-N. Tips untuk mengatasi cecar monyet yang mulai hits Budap. Ini kayaknya ini adalah kalau tips doang ya. Kan bukan protokolnya yang ikutannya ya. Tips doang kan. Kalau itu sedang jagalah kesehatan tubuh kita yang optimal. Asupan makan kita yang optimal. Imun tubuh kita kita kuatkan. Jadi vitamin D-nya harus optimal. Zing-nya harus optimal. Ayan dan peritian juga harus optimal. Tidur yang cukup. Olahraga yang cukup. Apalagi ya. Senam matahari yang cukup. Itu sih dan stresnya dikelola dengan baik. Berikutnya ibu put underscore asikin. Budap kalau rambut rontok berhubungan dengan pencernaan makanan yang bermasalah. Bisa jadi. Sangat besar. Saya literally baru aja selesai kelas rambut ya. Iya sangat rata kaitannya. Berikutnya dari Jiwen. 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 Apakah ibu menyusui pasti akan rontok rambutnya? Sebenarnya gini. Kalau pasti. Jadi ibu harus tahu ya. Kalau saat kita hamil. Hormon kita itu membuat rambut itu lebih lush. Lebih tebal. Lebih glowing and everything ya. Jadi nanti pas hormonnya itu luruh. Kita sudah selesai. Kita melahirkan anak. Itu otomatis akan ada yang rontok. Jadi jangan panik kayak. Itu ibadanya kita lagi dapat bonus. Habis itu kita balik ke gaji bulanan gitu loh. Jadi jangan kaget gitu. Jangan ngarep bonusnya tiap bulan gitu. Bonusnya selamanya. Enggak. Itu bonus aja. Pasti lagi hamil. Jadi pas rontok gak apa-apa. Tapi kalau masih berlanjut setelah kayak di atas tahun ya gitu. 6 bulan lah. Di atas 6 bulan masih berlanjut. Itu berarti ada kekurangan nutrisi. Karena ibu hamil itu banyak banget yang tidak mencukupi nutrisinya. Atau gak tahu nih apa sih kekurangan nutrisi saya. Dan bahkan gak di cek. Sama aujinnya. Kalau datangnya ke saya. Pasti saya akan cek secara berkala setiap 3 bulan sekali. Berikutnya dari Kay underscore Ken. Ken. Ini rajin nih bertanya nih. Saya suka mau belajar. Apa penyebab perut kembung dan punggung bawah pegal saat menstruasi? Penyebab perut kembung. Ada kemungkinan ada IBS. Penyebab perut kembung juga bisa jadi karena kekurangan zat besi. Penyebab perut kembung juga bisa jadi karena dan punggung bawah ya kurang magnesiumnya. Nah jadi biasanya temen-temen tuh kalau lagi menstruasi tuh kita butuh kasih sayang untuk hidupnya tuh sebenernya. Makanya it's good buat suami-suami kalau istrinya lagi menstruasi atau pasangan ya dipijet-pijet. Disayang-sayang. Tapi tuh apakah gue juga bisa sebelum menstruasi ibu pijet. Jadi seminggu sebelum ini malah seminggu sebelum menstruasi tuh harus pijet ya biar relax badannya. Terus menemaknesium atau makanan-makanan yang nanti di magnesium. Terus hindari makanan-makanan pencetus. Pencetus IBS-nya. Berikutnya dari Iam Cheese. I-A-M-C-I-S-Z-Z. Need advice fighting pregnancy with hyperemesis. Nausea all the time. Oke. Jadi ada beberapa hal kalau kondisi nausea ya dalam pregnancy ini. Sebenernya cara tubuh manusia itu mengeluarkan sesuatu yang tidak baik buat tubuhnya adalah lewat muntah. Jadi muntah itu tidak selalu jelek. Itu memang caranya. Apanya kalau dihamil itu tubuhnya mengeluarkan racun-racun yang gak baik biar tidak mengganggu si janin. Dari penter janinnya yang punya masalah. Kan mendingan dikeluarkan. Seperti itu konsepnya. Konsep tubuhnya ya teman-teman ya. Nah. Kalau ini nausea berarti kita harus cek pola makan ibunya ini apa saja yang mungkin hindarin semua yang mengandung hal-hal yang bisa membuat gangguan nutrisi. Dan bisa juga ini kada-kada kekurangan zinc. Jadi kekurangan zinc coba di cek. Ibu hamil terutama di awal kehamilan yang sangat rentan dengan kekurangan zinc, zat besi, veritin. Terus kalau bisa di tes food sensitivity-nya. Mungkin selama ini gak sadar ada sensitivitas. Tapi begitu hamil langsung nyala sinyalnya. Gitu. Karena biar baby-nya gak kau nyala ada masalah. Gitu. Tapi yang penting gini sih. Jadi kalau ada masalah ini satu hidrasinya gak boleh sampai terjadi. Jadi yang paling dikhawatirnya adalah hidrasi. Jadi perbanyaklah air putih, perbanyaklah kayak cairan-cairan kayak brown broth, soup, juices gitu ya. At least nutrisinya bisa dapet dari situ. Dan jangan lupa untuk menambahkan Renatal multivitamin dan Renatal DHA agar tidak kekurangan nutrisi. Dan jangan dibawa stres. Kalau bisa. I know it's like cliche. Tapi kalau saya sih pakai namanya EFT ya. Emotional Freedom Technique untuk membantu kondisi stres ini. Karena kan memang ibu hamil gak stres aja. Sudah stres ya sebenarnya tubuhnya ya. Berikutnya dari Ali Fah Ghazani. Budap bibirku sudah 3 bulan. Kelupas kering sampai putih bagian pinggir atas. Sudah pakai visio gak mempan juga. Well, sekarang saya mau tanya dulu. Minum air putihnya berapa banyak. Karena orang itu bibir kering itu satu hal yang canda. Yang paling awal kalau dia sebenarnya dehidrasi. Cuman gak sadar aja. Atau tidak sadar dirinya kalau dehidrasi. Air putihnya berapa banyak. Terus yang kedua vitamin D-nya berapa levelnya. Zinc levelnya berapa levelnya. Itu hal-hal yang penting untuk dikoreksi sebelum kita cuma oles-olesin di visio aja di mulutnya. Karena terus terang saya tidak pernah mengoles-ngoleskan apapun di bibir saya. It's fine. Bahkan saya tinggal dalam dunia atau cuaca yang empat musim seperti ini. Kalau di musim dingin, itu kering sebenarnya rumah saya itu ya. Air putih. Coba dioptimalkan. Dan jangan pakai lipstick-lipstik yang tidak sehat. Lipstick-lipstik yang tidak sehat ini punya zatat kimia yang dapat mengganggu kesehatan bibir kita. Semoga itu membantu ya teman-teman ya. Nah berikutnya dari Ibu Ade Tiardesti. Kenapa exkimku tambah flair saat konsumsi probiotik dan juga apel ya budet? Bisa jadi probiotiknya mengandung susu. Cari yang bukan lactose-based atau mungkin juga Ibu punya masalah dengan histamine intolerance which is banyak di orang-orang yang punya exim. Jadi cari probiotik yang lebih aman. Bisa ke life space. Bisa ke pemerkola mungkin. Atau love bug. Cuka apelnya mungkin dihindariin dulu. Ganti pakai lemon dulu kalau mengasangkan mabungnya. Oh masih ada. Aduh banyak sekali pertanyaannya minggu ini. Ibu Linda Chan 68 Bagaimana cara mencegah agar kedatang keputihan abis mens. Nah sebenarnya ini satu kalau ibu sudah tidak banyak makan gula-gulaan atau karbohidrat ibu bisa memperbanyak yang namanya sayuran. Sayuran yang biji-bijian. Itu membantu sekali agar probiotik atau bakteri baiknya lebih meningkat. Terus saya sih anjurkan untuk rajin-rajin basuh vagina terus masukin probiotik ke dalam vaginanya setelah menstruasi selesai. Kan kita basuh vagina pakai air cuka apel tuh ya bu ya gitu. Itu rutinin olahraga, kelola stres ibu. Terus banyakin air anti-radam juga bu ya biar lebih bersih gitu dalamnya juga ya bu ya karena kan di air anti-radam itu ada penting ya ada yang lebih sedikit oke semoga membantu I think this is the last one yes this is the last one thank you buat yang sudah bertanya semoga bermanfaat jawaban-jawaban saya dan jangan lupa untuk support terus akun ini subscribe karena subscribe itu gratis dan temen-temen bisa membantu saya untuk menciptakan konten-konten yang lebih keren dan lebih luar biasa take care salam sehat selalu sampai jumpa minggu depan bye